Usai diperiksa Polda Metro Jaya selama 3 jam pada selasa 4 Juni, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan dirinya akan mengonsultasikan kasusnya ke Dewan Pers. Menurutnya pernyataannya yang dilaporkan kepada polisi diucapkan dalam salah satu program televisi, sehingga pelaporan terkait pernyataan tersebut semestinya ditangani oleh Dewan Pers. Hasto mengatakan dirinya tidak pernah membuat pernyataan dengan maksud untuk menciptakan kerusuhan. Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan, baik secara politik, secara hukum, maupun secara sosial. Dan tidak ada suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud, menghasut, menggerakkan orang di muka umum untuk melakukan tindak pidana, apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Jadi ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi B3 Disenting Opinion. Patra menyebut, kliennya dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya dan wawancara dengan liputan 6 dan Kompas TV pada 16 dan 26 Maret 2024 dinilai memicu demonstrasi yang beribulkan kerusuhan. Hasto diduga melanggar pasal 160 KUHP serta pasal 28 dan 45A Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Mewartakan.